P.J. Gubernur Bangka Belitung bagikan bantuan peralatan sertifikat halal untuk UMKM. Global Race TV Sungai Liat, P.J. Gubernur Bangka Belitung dampingi P.J. Bupati Bangka M. Aris A.R., AP, bagikan bantuan peralatan sertifikat halal untuk UMKM penyerahan bantuan keuangan bidang kebudayaan dan bidang pendidikan di Kabupaten Bangka dilanjutkan, dengan penyerahan sertifikat halal, UMKM oleh P.J. Gubernur Dr. Safrizal Zakaria Ali, MSI, mengatakan koperasi dan UMKM adalah soko guru ekonomi, Kita, Penopang, Rabu, 27 Desember 2023. Di Bangka Belitung yang diteliti oleh KUMHAM diberikan hak-haki, hari ini fasilitasi bantuan dan fasilitasi provinsi untuk bantuan sertifikasi halal termasuk sertifikat haki, atau patent. Yang tidak dapat DID, dari pusat ada, dua kabupaten, kota adalah Belitung dan Pangkal Pinang, yang tidak dapat diberikan bantuan oleh provinsi. Ada di Dinas Koperasi, Perhubungan, dan lain-lain, totalnya 45 miliar terbagi di beberapa sektor, ungkapnya. Dan ini hari-hari terakhir untuk menyalurkan, karena tanggal 30, sudah tutup kas, jadi tidak bisa lagi disalurkan. Jadi ini hari-hari menyelesaikan penyaluran, kemudian persiapan di, tahun 2024. Harapannya ke depan bisa kita tingkatkan, paling tidak sama karena, APBD, kita menurun, kata P.J. Gubernur, khusus pasar Mambo yang namanya pasar khas kuliner, halal khas yang lain sporadis, yang terfokus di satu pasar itu hanya di pasar Mambo se-Indonesia ini. Kalau mall sudah ada, restoran sudah ada, yang pasar hanya ada di pasar Mambo, dan 70% sudah tersertifikasi halal, targetnya, tahun depan bisa 100%. Ini adalah pasar khas yang 100% sertifikasi halal, jelasnya. Prospek Bangka Belitung itu tanahnya subur, saya sudah keliling, tumbuh subur. Hanya jumlah petani kita kurang. Hanya 140 ribuan, hanya sekitar 8% jumlah penduduk Bangka Belitung. Maka tahun depan kita support tanam. Lahan-lahan yang kosong yang mau ditanam akan disupport oleh provinsi, kabupaten dari bibit sampai ke alat-alatnya targetnya, semua komoditi naik, ucap P.J. Gubernur Dr. Safrizal, pungkasnya. Imran, mengabarkan. Watkop? Ha? Oh, buat fan fries. Fan fries. Bahasa seberang, kalau pakai bahasa Indonesia, serta goreng. Supaya harga segala ini, kalau sudah dapat alat ini, berarti harganya disolak. Silahkan mampir di warung apa? Warung. 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 Ya, berarti, ya. Warung. 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 Ya, berikutnya ini apa? Beberapa dinas. Dan ini adalah hari-hari terakhir untuk menyalurkan. Karena begitu tanggal 30, kita sudah tutup kas, jadi tidak bisa lagi nanti disalurkan. Jadi ini hari-hari menyelesaikan penyaluran, setelah itu kita menutup kas untuk mulai tahun 2024. Harapannya tahun depan kita bisa tingkatkan. Paling tidak sama karena tahun depan APBD kita turun lumayan signifikan. Karena beberapa sebab, termasuk karena transfer yang berkurang. Bagi hasil sumber daya alam juga berkurang. Khusus pasar mambu, yang namanya pasar khas. Kuliner, halal, aman, sehat. Belum, jadi masih sporadis. Jadi tidak tertumpuk dalam lokasi yang sama. Tapi yang tertumpuk dalam lokasi yang sama, yang bersifat pasar, baru ada di pasar mambu se-Indonesia ini. Kalau mal sudah ada, kalau restoran sudah banyak. Tapi yang pasar, ini baru ada di pasar mambu. Dan itu 70% sudah di sertifikasi halal. Targetnya pasar mambu tahun depan. Dari secara virtual, kemudian juga Bupati Bangka Tengah, Bangka Selatan, Belitung, Belitung Timur yang mewakili. Serta Kepala Kantor BI yang mewakili. Kemudian, Purku Pindah Provinsi. Dari Muwakili Gajati, Pak Kolda, BPKP, serta para Purku Pindah di Kabupaten Kota. Kemudian juga yang saya hormati, Ibu-Ibu PKK yang hadir pada hari ini. Ibu PKK ini ujung ini. Satu-satunya istansi yang boleh masuk dalam rumah tangga, ya Ibu PKK. Kelompok Perti. Suara Kebenaran Publik, Breaking News, Global Rise TV Terima kasih telah menonton!